Hai semua assalamualaikum jumpa lagi di channel aku ya Nah apa kabar teman-teman semua semoga selalu sehat dan semakin sehat Nah hari ini aku masih buat camilan manis seputaran aneka kue PP ya dengan berbagai bentuk dan rasa Nah kalau rasanya ya pasti tapioka ya Nah apa aja bahan-bahan cara membuatnya yuk langsung kita buat nah ini bisa juga dibilang di set Thailand ya jadi kalau Thailand kan biasanya aneka kue lapis seperti PP yang dari tapioca nah ini aku cetakannya pakai seperti ini ini cetakan silikon ya udah aku oles minyak sedikit tipis tuh ini bunga mawar ini bebas teman-teman bentuknya misalnya mau yang bunga mawanya belum jadi mawar masih kuncup Nah itu bagus ya Oke ini udah aku oles bahan-bahannya simpel banget ya ini mutiara ini Sago mutiara Thailand tuh kan ada warna merah warna hijau ya jadi ini yang warna merahnya nih udah aku sisihkan loh ya udah 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 aku sisihkan nah ini aku ambil yang putihnya aja Nah kalau di mutiara Sago Thailand tuh kan ada warna-warna ada warna pink hijau kuning nah disini enggak ada ya jadi putih teman-teman ini kita masukin ke wadah ini kita ini pakai tapioca ya ini juga tapioca ya serba tapioca ini ini garam ini gula ya gulanya sedikit aja karena nanti isinya manis nah biasanya kan kalau tapioca apa sagu mutiartu dibikin bubur ya untuk kolak itu nah ini kali ini kita buat yang beda Oke kita tuang air air ini kita tuang air ya air dosa nah ini sampai terendam nah ini kita diamkan selama lima menit ya kita lihat lima menit ya oke teman ini udah lima menit ya terbuka ya tuh dia ternyata mutiara eh apa namanya eh direndam gini dia empuk juga ya kirain harus direbus bikin kolak nah ini udah lima menit tadi kan didiamin ya ini kita kasih minyak nih minyak kita aduk ya karena dibawahnya tuh tadi nggak kena nah teman-teman disini aku isiannya kacang merah ini udah aku beli petir ini aku beli jadi ya di toko bangku banyak ya seperti ini jadi kita masukin kita dulu kalau kita pulung-pulung seperti ini ya ini di isu saya sama cetakannya kalau cetakannya kan eh diameternya lima ini aku kasih satu sendok teh ya oke teman-teman ini sarung tangannya kalau kepanjangan enak ini pada udah ukuran S paling kecil ya tuh tapi masih longgar aku gendut tapi tanganku kecil ya aneh oke teman-teman sekarang kita isi ini udah dioles ya oles minyak kita isi cukurnya aja gini nah kita tekan-tekan kita isi bulutan ini tekan merah ya kita pipihkan nah kita tutup lagi sambil kita tekan-tekan gini padatin ya oke jadi ini ya tinggal kita kukus oke teman-teman tadi aku sebelum ngisi ya udah panasin kukusan ini aku udah nah ini teman-teman di airnya tuh aku kasih daun pandan ya supaya harum-harum ya nah sekarang kita kukus ini apinya kecil sedang aja ya oke ini kita kukus selama 25 menit ya kita lihat wow teman-teman tuh lihat tadi isinya kepenuhan jadi dia penuh banget ya nah ini wajib kita matikan dulu nanti wajib kita dinginkan ya nah teman-teman itu lihat ya isinya penuh sekali nah kita ambil satu-satu dulu teman-teman pakai plastik aku ribet nih udah cuci tangan ya nah kita buka sekarang nah ini pelan-pelan ya teman-teman karena ini kan bentuknya mawat tuh agak ribet ya jadi pelan-pelan takut dia nanti menempel ketinggalan tinggalan jelek dah tuh pelan-pelan walaupun ada di luas menyak takutnya nanti nyangkut tuh wow mawar bukan mawar peduri ya teman-teman ini mawar kacang merah tuh kita kasih daun ini deh ini udah selesai nah teman-teman warnanya tuh bening ini cuma karena isiannya kacang merah jadi kelihatannya seperti seperti buteg ya emang dia buteg karena kan tapioka ya tanpa warna nah sekarang aku mau coba ini nah teman-teman nih lihat ya ini kan agak-agak kenyal ini kita belah aja nih kita lihat disini tuh kalau tapioka itu kan dikunyahnya tuh agak lama ya kayak ongol-ongol gitu enak kenyal rasanya ya manis rasa sagu mutiara itu nggak tahu terasa kalau misalnya dibikin cola kan direbus tuh terasa ya wangi sagu mutiara ini kenyal aja seperti kue pepe atau kue lapis oke enak teman-teman mantap nah isiannya ini bisa ubi ungu atau dimasak gitu ya nah kalau aku yang peratus aja ini pakai isian kacang merah jadi tuh lihat tuh mantap ya aku tuh suka banget kalau makan yang dari tapioka kenyal-kenyal gini ya pokoknya yang berwarnaan ketang-ketang tapi aku suka teman-teman teman-teman jadi sagu mutiara itu bukan untuk bikin kolak aja atau bikin bubur yang di silang santan itu jadi bikin pelek bentuk-bentuk seperti ini bikin mawar bisa juga enak rasanya oke teman-teman sampai sini lihat video saya hari ini semoga bermanfaat untuk teman-teman cuma jangan lupa di like dan subscribe terima kasih bye